Bahkan boneka LOL bisa menjadi manusia di hari Natal. Aku dan adikku sangat menyukai boneka LOL, terutama saat hari Raya. Lihatlah, boneka ini sangat mirip denganmu. Dan boneka super LOL salju cantik ini mirip denganmu. Bagaimana memutuskan siapa yang lebih mirip boneka LOL dalam kehidupan nyata? Buh! Bantu kami memutuskan siapa dari kami yang paling LOL. Itu mudah. Kita adakan perlombaan. Siapa yang akan dapat pakaian lebih bagus? Boneka LOL kecil atau yang besar? Ayo! Ini ide pertamanya. Serpihan salju langsung dari pohon Natal. Ambil, lalu lari. Gambar serpihan salju. Lalu buat dari kain felt putih. Jahit bentuk pancaran serpihan salju. Hiasi dengan batu buatan dan manik-manik mutiara. Buat dasaran dari kertas busa perak. Lalu tempelkan pada serpihan salju. Tempel peniti di bagian belakang menggunakan sepotong kain felt kecil. Ada pakaian yang sempurna di sekitar sini. Oh-oh. Akanku ambil. Ini dia. Rompi musim dingin ini yang aku butuhkan. Aku hanya kurang rok ajaib. Lengkapi penampilan dengan bros serpihan salju. Kini aku ratu salju. Hei, gadis kecil itu pasti rencanakan sesuatu. Tapi itu rahasia besar. Tak tersisa apapun bagiku di pohon Natal. Kau yakin? Amati lebih dekat. Oh, ornamen yang sangat tidak biasa. Ada apa di dalamnya? Boneka LOL lagi? Bukalah, maka kita akan tahu. Itu adalah anting kristal. Ayo kita buat liontin dari kristal buatan. Pasangkan kait, lalu tekan. Buat kristal di tengah lebih panjang menggunakan kepingan logam. Pasang tiga kristal ke anting-anting. Tempelkan manik-manik kristal. Wow, anting-anting kristal ini benar-benar cantik. Mereka pasti cocok dengan pakaian LOL saljuku. Aku sangat beruntung. Gaya musim dingin yang sangat bagus. Hei, apa yang mengintip dari sana? Bahan lembut? Dan Bando, aku bisa membuat sesuatu yang menarik dari benda ini. Tapi apa yang harus kubuat? Oh, ini kajaiban. Penutup telinga ini sangat hangat dan bagus. Buat dua lingkaran dari bahan plush. Buat juga lingkaran lebih kecil dari karet busa, karton, kain felt, brokat perak, dan juga puring. Bungkus karet perak, setrika hingga mereka menempel. Potong tepiannya dengan gunting hias. Tempelkan ujung Bando pada bagian karton penutup telinga. Lalu, tambahkan lingkaran berokat di bagian atas. Hiasi dengan bulu pom-pom di atasnya. Buat mahkota dari kain felt dan berokat dengan cara sama. Hiasi dengan serpihan salju dan manik-manik. Tempelkan mahkota itu pada Bando. Wow, ini penutup telinga untuk putri musim dingin sungguhan. LOL besar juga ingin menemukan pakaian yang bagus. Tapi semua pakaiannya terlalu polos. Oh, inilah yang kubutuhkan. Legging berduri. Lipat dua bahan jersi perak, lalu buat potongan legging. Buat dua buah. Tempelkan pita bludru. Bentuk modeliat menjadi duri. Warnai dengan cat mutiara setelah modeliatnya mengeras. Jahit leggingnya. Pasang pita elastis pada bagian pinggang. Hiasi bagian samping dengan duri. Sekarang pakaian ini terlihat seperti akan dikenakan boneka LOL. Seolah aku berasal dari dongeng musim dingin. Tapi aku butuh lebih banyak aksesoris. Benar, sabuk. Dan ini dia. Oh, tidak cocok. Tapi keajaiban terjadi di saat Natal. Tempelkan manik-manik pada sabuk. Gunakan lem super. Buat dasaran dari kertas busa berglitter dan tempelkan kristal hias. Tutupi bagian bawah kristal dengan kertas busa yang lebih gelap. Tempelkan sabuk pada dasaran. Potong kelebihannya. Potong kertas busanya agar sesuai dengan kristal. Wow, sihir salju mengubah sabukku. Sekarang pakaian ku benar-benar lengkap. Dan aku harus membuat sepatu yang sempurna. Seorang ratu salju tak akan berjalan-jalan dengan sepatu biasa. Kita butuh glitter. Ayolah sepatu. Berubah menjadi sepatu impianku. Tak terjadi apapun. Kenapa ya? Itu baru lebih bagus. Lapisi sepatu boot dengan poles akrilik. Lalu taburi dengan glitter yang sangat banyak. Hiasi bagian atasnya dengan bulu palsu. Wow, sepatu boot ini paling berkilau di seluruh dunia LOL. Terima kasih, kajaiban. Aku selalu percaya padamu. Omong-omong, itu taplak meja yang bagus. Hei, kawan-kawan, minggir. Terima kasih. Aku akan usahakan sesuatu. Gunakan kajaiban gunting dan lem. Dan mengubah taplak meja ini. Menjadi rok yang cantik. Itu dia. Sekarang aku seorang ratu musim dingin. Tapi wajahku belum terlihat royal. Mari tambahkan kilauan dan buat make-up LOL. Oleskan eyeshadow biru muda berkilau pada kelopak mata. Dan pertegas sudut dalam mata. Oleskan highlighter warna pelangi pada tulang pipi. Dan lip gloss merah muda pada bibir. Lapisi bibir bawah dengan eyeshadow warna mutiara. Tapi tidak hanya itu. Seorang ratu salju belum lengkap tanpa batu berharga. Tempelkan berlian buatan besar menggunakan lem medis. Oh, aku dalam masalah. Aku tak punya tas yang sesuai. Jadi, di mana harusku simpan semua harta kerajaanku? Hmm, ini kotak yang bagus. Kotak itu langsung berubah menjadi tas. Lapisi kotak kayu polos dengan cat akrilik perak. Tambahkan lapisan mutiara. Tempelkan kain felt di dalam agar kotak terbuka seperti tas. Buat dasaran untuk kristal tiga dimensi dari karton holograf mengikuti cetakan. Tekuk mengikuti garis lalu bentuk menjadi kristal. Tempelkan pada tutup kotak. Tempelkan serangkaian mutiara ke kotak dan itu akan jadi talinya. Hiasi ujungnya dengan hati dari kain felt. Haa, aku suka tas berhargaku. Kini pakaian LOL saljuku sudah lengkap. Ibu sudah siap menilai perlombaan LOL kami. Tapi sebelumnya, kita perlu bereskan kekacauan ini. Seperti ini. Wow, kalian memang LOL yang cantik. Kerja bagus dan pakaian yang bagus. Tapi kau melewatkan beberapa detail kecil. Seorang ratu musim dingin butuh makota. Pertama, tempelkan kristal buatan pada batang kayu. Lalu bungkus dengan kertas busa putih berkilau. Potong lebihan kertas busanya. Bungkus semua kristal dengan kertas busa. Buat duri dari segi tiga kertas busa abu-abu berkilau. Tempelkan kristal dan duri pada bando. Buat lubang pada selembar kertas busa berkilau. Lalu hiasi bando itu. Tambahkan sisi dari kertas busa. Lalu hiasi makota dengan serangkaian mutiara. Oh wow, ini mahkota LOL kristal untuk acara khusus. Kini penampilan saljumu benar-benar lengkap. Dan serpihan salju LOL kecil kita harus meraih gelar Miss Snow. Tuliskan Miss Snow pada pita satin menggunakan pensil. Tebalkan hurufnya dengan cat kain. Setrika menggunakan lapisan kertas perkamen setelah kering. Hiasi dengan berlian buatan. Buat ujung berbentuk V. Dan tempelkan bros hati untuk mengikat pitanya. Ini dia, kau memenangkan kontes putri salju. Kalian berdua melakukan kerja yang sangat bagus, sangat ajaib. Dan sekarang, mari kita berfoto. Jadi ini keajaiban yang membantu para gadis selama ini. Saat kalian memiliki pakaian LOL yang cantik, merayakan Natal bersama keluarga terasa lebih menyenangkan. Kalian suka perubahan salju ajaib kami? Beri komentar pakaian mana yang akan kalian tiru. Bayi LOL atau Ratu Musim Dingin LOL. Dan jangan lupa beri jempol pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak melewatkan perubahan LOL terbaru dari Trum Trum.